Pertama, komputer telah terkoneksi internet dengan baik dan terdapat aplikasi web browser. Kedua, berikan footer pada file bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Pemberian footer adalah sebagai identitas karya ilmiah. Video tutorial pembuatan footer dapat dilihat di s.id. Tiga, siapkan file yang akan diunggah. File terdiri dari 12 file dalam bentuk pdf, yaitu abstrak, awal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, riwayat hidup, lambiran, hasil pelajarisme, dan artikel KI. Empat, gunakan username dan password akun SIAKAT untuk masuk ke dalam sistem unggah mandiri. Pastikan dalam akun SIAKAT telah mengisi alamat email yang aktif. Alur Unggah Mandiri Tahapan Unggah Mandiri Karya Ilmiah di Repository UPN Veteran Jakarta 1. Mahasiswa login terlebih dahulu pada sistem unggah mandiri melalui repository.upnvj.ac.id 2. Masukkan username dan password menggunakan akun SIAKAT Gunakan name sebagai username dan masukkan password lalu klik menu login Jika nama akun dan profile sudah sesuai, klik manage deposits Kemudian untuk melakukan pengunggahan karya ilmiah, klik new item 4. Item Type Pilih Tesis untuk karya ilmiah jenis tugas akhir atau skripsi atau tesis, kemudian klik tombol next 5. Klik Choose File Untuk memulai pengunggahan file karya ilmiah 6. Cari lokasi 12 file yang akan diunggah Lalu lakukan pengunggahan file satu persatu, sesuai dengan urutan berikut Abstract Awal Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka Riwayat Hidup Lampiran Hasil Plagiarisme Artikel KI Ketujuh Setelah 12 file diunggah, klik Show Option pada masing-masing file Untuk mengatur hak akses ketika karya ilmiah dipublikasikan, lalu klik update metadata Pengaturan sebagai berikut Abstract anyone Repository upnvj only 1. Title Judul utama huruf kapital, anak judul huruf kapital hanya pada awal kalimat 2. Abstract Isikan abstrak karya ilmiah yang ditulis dengan bahasa Inggris 3. Selanjutnya pada pilihan jenis karya ilmiah dan jenjang pendidikan, pilih dan sesuaikan dengan ketentuan berikut Tugas akhir D3, skripsi S1, kesis S2, disertasi S3 4. Creators Pada kolom family name, tulis nama lengkap dengan huruf kapital hanya ditulis pada awal kata saja Pada kolom given name, tulis tanda titik Pada kolom email, isi alamat email yang aktif 5. Corporate Creators Dikosongkan 6. Contributors Isikan nama dosen pembimbing, dosen penguji 1, dosen penguji 2, penulisan nama dan jabatan dosen dalam karya ilmiah sesuai dengan lembar pengesahan Cara pengisian Kolom contribution, klik tanda panah untuk memilih tesis advisor Kolom family name, tulis nama lengkap dosen dengan huruf kapital hanya ditulis pada awal kata saja tanpa gelat Kolom given name, tulis tanda titik Kolom email, isi alamat email aktif dosen tersebut 7. Divisions Pilih program studi yang sesuai 8. Publication Details Dengan rincian pengisian sebagai berikut Status Pilih publish Date Isi tanggal publikasi sesuai tanggal kelulusan Tanggal, bulan, tahun sesuai lembar pengesahan Date type Pilih publication Official URL Repository.upnvj.ac.id Institution Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Department Isi sesuai dengan nama fakultas Tidak disingkat Penulisan dengan huruf capitalize each word Misal fakultas, ekonomi, dan bisnis Number of pages Isi jumlah halaman karya ilmiah dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka Related URLs Pada kolom URL Isi perpustakaan.upnvj.ac.id URL type Pilih organization Funders Dikosongkan Projects Dikosongkan Contact email address Dikosongkan Reference Dikosongkan Uncontrolled keywords Isi sesuai keyword karya ilmiah yang ditulis di abstrak bahasa Inggris 14. Additional Information Isikan data dengan ketentuan penulisan sebagai berikut 15. Comments and suggestions Dikosongkan Lalu klik Next 10. Pada tahapan ini tentukan subjek yang sesuai karya ilmiah dengan cara mengklik Add pada subjek yang dipilih atau tuliskan pada kolom pencarian Subjek bisa lebih dari satu Lalu klik Next untuk proses selanjutnya 11. Pada halaman selanjutnya yaitu pada kolom NIM ketentuan penulisan isi dengan menulis teks NIM plus NIM mahasiswa 12. Pada kolom NIDN atau NIDK isi NIDN dengan ketentuan penulisan menulis teks NIDN plus NIDN dosen Contoh penulisan NIDN 000 4086017 Format penulisan dapat diakses melalui s.id.s.nid.upnvj Hanya NIDN dosen pembimbing dan isiannya dapat dikopi dari file yang disediakan 13. Pada kolom kode Prodi isi kode Prodi dengan ketentuan penulisan Menulis teks kode Prodi Kode program studi Simbol tagar Berikutnya nama program studi Format penulisan dapat dilihat di s.id.s.kdprodi.upnvj Isiannya dapat dikopi dari file yang disediakan Lalu klik Next untuk proses pengunggahan karya ilmiah selanjutnya 14. Tahap berikutnya adalah tahap mengakhiri pengunggahan karya ilmiah Dengan menyimpan semua data yang telah dimasukkan ke sistem unggah mandiri Yaitu dengan mengklik Save for Letter Sebelum mengklik, pastikan data Anda sudah diisi sesuai ketentuan dalam panduan ini Dengan mengklik menu sebelumnya 15. Jika sudah mengklik Save for Letter Informasikan kepada dosen pembimbing untuk selanjutnya dilakukan validasi 16. Tampilan selanjutnya adalah tampilan karya ilmiah yang sudah selesai diunggah dan disimpan 17. Selanjutnya dosen pembimbing akan melakukan pemeriksaan dokumen karya ilmiah yang sudah diunggah A. Tidak sesuai, maka dosen pembimbing akan menghubungi mahasiswa untuk melakukan perbaikan Selanjutnya, mahasiswa memperbaiki dokumen sesuai dengan hasil pemeriksaan Perbaikan dilakukan pada akun repository masing-masing Langkah-langkah dokumen dapat dilihat pada tahap atau langkah ketujuh pada pedoman unggah karya ilmiah ini B. Sesuai, maka dosen pembimbing akan menginformasikan bahwa dokumen yang diunggah sudah sesuai dan menginfokan status validasi akan dilanjutkan proses publikasi oleh perpustakaan Untuk memantau status karya ilmiah, dapat dilihat pada website repository kolom item status Jika item status User Work Area, artinya belum divalidasi oleh dosen pembimbing Jika item status Under Review, sudah divalidasi dan disetujui oleh dosen pembimbing Jika item status Live Archive, artinya karya ilmiah Anda sudah dipublikasi pada repository UPN Keteran Jakarta Terima kasih telah menonton!